Dipo Latif dikabarkan tak terima dengan keputusan pengadilan terkait ditutupnya kasus dengan mantan istrinya, Nikita Mirzani. Kala itu, Dipo pernah menggugat janda tiga anak itu atas kasus penggelapan mobil. Kini, Dipo bersama kuasa hukumnya, Diki Muhammad Kurniawan berencana melakukan praperadilan. Dipo kembali membuka kasus lamanya yang menuding Nikita telah menggelapkan sebuah mobil mewah Mercedes-Benz. Terkait hal rencana tersebut, Dipo dikabarkan telah mengantongi sejumlah bukti seperti kesaksian mantan sopir Nikita. Bukti tersebut diyakini Dipo akan memperkuat praperadilannya nanti. Pihak Dipo akan membuka kasus itu dengan cara mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu bukti yang dimaksud oleh pihak Dipo adalah berupa isi percakapan. Yang di mana itu diduga percakapan antara Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru. Tak hanya itu saja pihak Dipo juga membawa saksi kunci terkait kasus ini. Saksi tersebut diketahui berinisial W. Adam Denny lanjutkan proses hukum meski sudah menerima permintaan maaf jering. Diketahui musisi jering telah memenuhi panggilan untuk menjalani mediasi dengan Adam Denny. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan jering sudah minta maaf. Kemudian sang pegiat media sosial pun secara pribadi menerima maaf drummer grup musik itu. Meski begitu Adam Denny disebut tetap melanjutkan laporannya untuk diproses secara hukum. Adam Denny mengungkapkan alasannya tetap memproses laporannya di meja hijau. Ia menerangkan bahwa kasusnya sudah diproses di jalur hukum yang sesuai. Tak sampai di situ, Adam Denny tak akan melupakan ancaman yang dilayangkan oleh jering. Musisi 44 tahun itu meminta agar publik tak lagi menjadi kompor dalam masalahnya dengan Adam Denny. Lantaran menurutnya, kasus yang sedang dijalani tidak akan menguntungkan siapapun. Terima kasih telah menonton!